Ganjar tegaskan partai pendukungnya akan perjuangkan demokrasi meski sebagai oposisi. Dan kemarin Bu sudah sampaikan kepada kita semuanya, tidak ada kata mundur. Ketika kemudian kebenaran diamputasi, ketika konstitusi dan undang-undang sudah dikangkangi, maka hanya satu kata saja kita lawan. Itu saja. Tapi cara kita cara konstitusional. Bukan pakai yang ribut-ribut, yang bukan pakai yang anjur-menganjurkan, karena kita sudah punya pengalaman. Mau pengalaman pergantian kekuasaan cara 65, mau kita pakai melihat cara 98, enggak lah. Kita sudah belajar dari situ. Saya tidak tiga melihat, nanti yang dipersalahkan adalah kelompok-kelompok tertentu. Itu yang mesti kita jaga. Apapun hasil dari Pilpres ini, saya akan terus berjuang untuk demokrasi dan keadilan. Jalan perjuangan untuk demokrasi dan keadilan bukan hanya pemilu. Pemilu hanya salah satu ekspresi demokrasi. Saya pernah, tak di jabatan apapun pada tahun 2014 sampai 2016, tetapi tetap produktif berjuang dalam demokrasi dan penegakan hukum. Ya, itu bukan hal baru bagi PD Perjuangan. Zaman SBA itu kita pernah ada di luar pemerintahan selama dua periode. Jadi kalau kemudian besok kita ada di luar pemerintahan, itu bukan berarti hubungan kita dengan Pak Prabowo tidak bagus. Persahabatan kita tetap jalan, tetapi kita ini berjuang untuk tegaknya demokrasi di Indonesia. Jadi kita ini berjuang dengan lahirnya reformasi, maka tanggung jawab berikut. Kalau proses demokrasi ini tidak benar, wah kita patut harus di luar pemerintahan untuk melakukan evaluasi terhadap pemerintahan yang berlangsung. Apalagi tadi saya sudah sampaikan, proses ini memang bermasalah. Tadi Bang Andre itu benar, memang dia tidak punya otoritas untuk mobilisasi. Mobilisasi aparat segala macam. Yang saya maksudkan, Kepala Negara yang mobilisasi itu, semua orang tahu itu, Bansos dan seterusnya. Hamin satu sebelum pencoblosan, itu bahan-bahan ini uang semua diperuntukkan untuk BLT, pencairan BLT. Kita sulit cari uang kayak situ. Itu hanya dilakukan oleh kekuasaan negara. Itu masalah yang sekarang orang semua persoalkan. Jadi kalau kita kembali ke urusan siapa di luar dan siapa di dalam, saya kira kita membangun Indonesia yang lebih baik, itu bukan berarti sama-sama semua harus ada di pemerintahan. Nanti kalau sama-sama ada di dalam, nanti sama-sama juga tutup air di dalamnya. Jadi mesti ada yang di luar sehingga mengingatkan pemerintahan yang sedang berkuasa. Itulah demokrasi sesungguhnya. Saya harus katakan terlalu dini mengatakan di luar atau di dalam pemerintahan. Tapi bagi kami, di luar maupun di luar, di dalam maupun di luar, pemerintahan selamat terhormat. Bagaimana memastikan suara rakyat itu disampaikan, baik di dalam maupun di luar. Yang ketiga, keputusan PKS berada di luar maupun di dalam, itu diputuskan oleh Musyawarah Maji Syoro yang akan diputuskan oleh 99 anggota Maji Syoro. Tapi sebelumnya saya mau mengatakan di luar atau di dalam pemerintahan, tidak kalah terhormatnya. Di beberapa negara maju, kekuatan penyeimbang itu penting. Tapi bagi kami, sikap kami akan ditentukan pertama, kami akan mengevaluasi bagaimana jalannya pemilihan umum ini dan bagaimana kata cara proses penyelesaian masalah-masalah yang ditinggalkan oleh pemiru, seperti yang dikatakan BIPIN. Yang kedua, kita akan mempertimbangkan dengan sungguh-sungguh yang mana lebih efektif. Kalau sikap dasar kami kan kritis dan konstruktif. Di dalam atau di luar pemerintahan, kita selalu kritis dan koruptif. Yang terakhir, yang tidak kalah pentingnya, ini tentu juga menyangkut seberapa kekuatan kita. Jadi kami akan hitung dulu, kami dapat kursi berapa. Dari situ nanti kita bisa lihat kita akan kemana. Jalan Presiden nomor urut 3, Ganjar Pranowo, mendekaskan bahwa Partai Koalisi Pendukung Dirinya dalam Pilpres 2024 akan solid hingga ke meja Mahkamah Konstitusi. Bahkan Ganjar yakin jika BDIP masih dipimpin oleh Megawati Soekarno Putri, akan tetap menjadi oposisi dalam pemerintahan. Hal itu menjawab pertanyaan salah satu peserta dalam refleksi pemilu 2024 antarpenua yang dikelar secara virtual. Dia menilai Partai Koalisi Pendukungnya bakal terus untuk mendukung demokrasi meskipun sebagai oposisi. Meski bakal sebagai oposisi, Ganjar mengatakan langkah yang akan diambil sesuai dengan prosedur konstitusi. Dia menilai telah banyak pengalaman dalam perjalanan merebut tampu kekuasaan, namun tidak menggunakan calur yang konstitusional. Dia menambahkan, langkah ini selalu memakan korban nyawa dan tidak dapat dibenarkan. Bahkan dia tidak ingin pihak tertentu dijadikan sebagai kelompok yang disalahkan. Calon Presiden nomor urut 3, Ganjar Pranowo, mengingatkan bahwa partainya, yakni BDI Perjuangan, pernah berada di luar pemerintahan. Pernyataan itu menanggapi soal kemungkinan BDIP yang akan menjadi oposisi di pemerintahan selanjutnya. Seperti diketahui, BDIP punya pengalaman selama 10 tahun menjadi oposisi, yakni di era pemerintahan Presiden RI ke-6, Susilo Bambang Yudhoyono. Namun demikian, Ganjar enggan berandai-andai soal kemungkinan oposisi ini. Ia pun mengacu pada regulasi berlaku di mana hasil resmi KPU akan diumumkan paling lambat 35 hari setelah pemungutan suara. Secara keseluruhan, pasangan Prabowo-Gibran unggul atas Anies Muhaymin dan Ganjar Mahfud, yakni dalam total perhitungan suara KPU, yakni dengan persentase 57,5%. Pasangan calon nomor urut 2 tersebut bahkan juga unggul di sejumlah basis BDIP yang berjulung Kandang Banteng. Gendalti Ganjar belum melihat kekalahan dirinya di Kandang Banteng dalam gelaran Pilpres 2024. Lagi-lagi, ia menekankan saat ini proses penghitungan atau rekapitulasi suara masih berkulir. Selain proses rekapitulasi masih berkulir, Ganjar juga mengungkapkan beberapa hal yang membuatnya enggan menyempulkan kekalahan di Kandang Banteng, yakni soal perolehan suara dominan di TPS luar negeri. Belum lagi soal temuan-temuan yang menurutnya lucu sepanjang proses rekapitulasi suara ini. Atas dasar itu pula, ia meminta kepada para pendukung Ganjar Mahfud untuk tak mengedepankan emosi dan terus mengikuti tahapan-tahapan yang berjalan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!